Halo Magic Warrior, jika berbicara soal dunia sulap, pasti tidak akan ada habisnya. Banyak nama-nama besar yang populer dari dunia sulap. Tentu kita semua tahu, pesulap di dunia ini ada sangat banyak jumlahnya. Dari sekian banyak itu, coba sebutkan 5 pesulap yang kamu ketahui. Tulis di kolom komentar ya siapa saja mereka. Ada 5 nama pesulap terkena di dunia versi usap magic, siapa saja mereka. Simak video yang sampai akhir, dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, menonton lonceng pemberitahuan agar kalian selalu dapat update dari channel usap magic. Houdini Yang pertama ada The Handcub King atau Raja Borgol yaitu Houdini. Pria bernama asli Eric Weiss ini merupakan ahli eskapologi yang sangat hebat. Ia mengambil nama Houdini dari nama akhir pesulap idolanya, yang merupakan ahli eskapologi juga bernama Jean Eugene Robert Houdini. Aksinya melepaskan diri di Belongi Borgo tanpa menggunakan kunci membuat namanya naik daun. Bahkan ketika banyak pesulap lain meneru triknya, ia tidak lantas berhenti dan kalah saing. Houdini terus mengembangkan skillnya dan tetap menjadi nomor satu. Ia pernah memaikkan aksi yang cukup ekstrim. Dalam aksinya di Moskow, ia di Borgo dan di Kunci. Dimasukkan ke dalam sebuah mobil van yang pergi menuju Siberia yaitu daerah terpencil di Rusia. Jika gagal melepaskan diri, Houdini harus mengambil kuncinya di Siberia. Namun, Houdini berhasil meloloskan diri. Kisah hidupnya sudah beberapa kali difilmkan. Di antaranya, film bertajuk namanya sendiri yaitu Houdini pada 1953. Lalu The Great Houdini pada 1976. Dan yang lebih baru adalah mini seri berjudul Houdini pada tahun 2014. Yang dibintangi oleh Adrian Brody. Di akhir masa hidupnya, Houdini menerima penyakit usbuntu yang cukup parah. Ditambah ada peristiwa yang cukup memperparah kondisi tersebut. Yaitu, ia mendapatkan pukulang keras tepat pada perutnya oleh seorang mahasiswa yang ingin membuktikan rumor yang beredar saat itu. Dimana pesulap tidak akan merasa sakit apabila ditinju pada bagian perut. Houdini belum siap dengan perutnya ketika tinjuin itu melayang ke arahnya. Peristiwa itu bertepatan beberapa hari sebelum Houdini melakukan pentas. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi dan Houdini tetap memproteskan pentasnya. Beberapa hari setelahnya, ia mengalami demam tinggi hingga pingsan. Dan tepat pada Halloween 31 Oktober 1926, Senggagenda menghampuskan nafas terakhirnya. David Coverfield Pesulap terkenal selanjutnya adalah David Coverfield. Ia mulai bermain sulap sejak berusia 12 tahun, dan menjadi pesulap termuda yang diterima sebagai anggota Society of American Magicians sewaktu berusia 16. Pada usia 19 tahun, Copperfield sudah mengadakan pertunjukan besar di Hotel Pagoda. Di dunia digembarkan dengan berbagai pertunjukan Coverfield, diantaranya adalah aksi menembus tembok Cina, menghilangkan patung Liberty hingga terbang. Pada tahun 1982, Copperfield mendirikan yayasan Project Magic untuk membantu rehabilitasi pasien yang mengalami lumpuh tangan dengan mengajarkan gerakan sulap sebagai satu metode terapi fisik. Metode yang dikembangkannya mendapat akreditasi dari American Occupational Therapy Association dan digunakan lebih dari 1.400 rumah sakit di 30 negara di dunia. Coverfield memiliki museum internasional dan perpustakaan seni sulap di Las Vegas, Nevada. Museum tersebut didirikan sebagai usaha Coverfield untuk melasterikan sejarah seni sulap dan koleksi benda antik, buku, benda-benda yang berkaitan dengan seni sulap. Setiap tahunnya, David Copperfield melakukan lebih dari 550 pertunjukan di seluruh dunia. Majalah Forbes mencatat David Copperfield memiliki penghasilan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2003. Jumlah tersebut menjadikannya berada di urutan ke-10 selebritas dengan bayaran paling maha di dunia. Chris Angel Chris Angel merupakan pesulap berkebangsaan Amerika Serikat dengan nama asli Christopher Nicholas Sarantakos. Ia dikenal melalui sebuah acara TV yang dibawakan oleh dirinya sendiri yaitu Chris Angel Mind Freak. Acara tersebut meraih kesuksesan dan ditayangkan di banyak negara. Setelah lulus sekolah menengah, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Keputusan itu benar-benar membuat orang tuanya marah. Namun, ia bertekad akan menjadi pesulap hebat yang membanggakan. Chris Angel menjelaskan kepada publik bahwa orang tuanya ingin ketiga anaknya menjadi dokter atau pengacara, bukan pesulap. Namun, keputusan tetap bulat. Ia melakoni jalan sebagai pesulap. Ia berpergian dan banyak belajar tentang dunia magic. Ia juga mempelajari seni mistisme, musik, seni bela diri, dan bahkan menari. Akhirnya, Chris Angel dapat membuktikan kesuksesan tersebut. Ia disebut-sebut sebagai pesulap terhebat hingga kini. David Blaine David Blaine atau lebih dikenal dengan nama David Blaine White adalah seorang pesulap dan ilusionis Amerika. Ia dianggap salah satu seorang pesulap yang pertama kali menyesuaikan diri dengan selera masa kini di era globalisasi. Blaine juga dianggap merupakan pesulap yang berani melakukan aksi-aksi ekstrim. Beberapa aksinya yang dikenal adalah dikubur hidup-hidup pada tahun 1959. Kemudian, pada tahun 2000, ia beraksi frozen in the time, di mana ia berada dalam blokade es selama dua hari. Dan pada tahun 2010 dan 2012, ia beraksi menangkap peluru. Selain aksi ekstrim, ia juga sering melakukan street magic. Ia tampil dengan gaya yang sangat santai dan membawa sulap dari atas panggung, menjadi turun ke jalan dengan melakukan street magic. Pertunjukan yang ia bawakan tidak hanya terfokus pada sang pesulap semata, namun lebih kepada reaksi penonton saat menyaksikan pertunjukan. Ia sering melakukan street magic pada aktris dan bintang Hollywood ternama seperti Katy Perry, Margot Robbie, hingga Drake. Dynamo Pesulap yang memiliki nama asli Stephen Frank, ini meraih ketenaran berkat acara TV yang bertajuk Dynamo Magician Impossible, yang berlangsung dari Juli 2011 hingga September 2014. Ia beberapa kali melakukan aksi yang luar biasa, diantaranya berjalan melewati sungai Thames, melayang di antara dua gedung, hingga lepetesi atau melayang tanpa menapakan kaki di samping bus double decker. Dia memenangkan penghargaan Magician of the Year dari Academy of Magical Arts, dan seri dua acaranya juga memenangkan TV Show of the Year dari Virgin Media Awards. Dynamo mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, bahwa dia menderita penyakit crunch, suatu kondisi radang usus yang mengharuskan dia. untuk minum obat setiap hari. Sempat mengalami keracunan makanan, akhirnya ia benar-benar harus dirawat intensif oleh medis. Ia telah mengkonfirmasi bahwa dia perencana untuk kembali terus setelah bergelut dengan penyakitnya tersebut. Nah, itu dia 5 pesawat terkenal dunia versi YouTube Magic. Apa ada favorit kalian dari nama tersebut? Atau punya pesulap idola versi sendiri? Bisa tulis di kolom komentar dan jelaskan alasan kalian kenapa kalian mengelolahkan mereka. At last but not least, and always, magic comes to it. Terima kasih sudah menonton!